ini youtuber-youtuber pada nonton, pada bilang, wah lu kurang keren gitu ya, lu boleh lapor ke polisi, nanti di pengadilan kalau misalnya, pengadilan udah memutuskan gua gak paling keren, gua akan cabut. Siap, dan NKU jadi hari ini kedatangan tamu, temen lama saya, dia seorang pakar katanya, pakar anjing, atau pencinta anjing, saya bingung, makanya saya mau tanya ini, ini dia orangnya Bobisan. Hei, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Tepuk tangan, jadi podcast yang ada penontonnya Bob. Jadi berapa tahun kita gak ketemu Bob? 2013, 7 tahun ya. Tapi wajah tetep ya, gak kelihatan tua. Iya, kita gak berubah ya. Karena hidupnya sama anjing-anjing. Anjing. Bob, coba Long, sebelum mulai, lu kan punya slogan itu. Apa? Slogan lu yang biasa setiap di Youtube lu itu. Coba di sini dong, gimana sih biasanya? Doc Lovers Indonesia kembali bersama Bobisan, Youtuber paling keren senusantara untuk channel Youtube Dunia Anjing Kita. Ditemani oleh Bobisang. Mutra, gua inget banget itu. Nah, jadi Youtuber paling keren senusantara ya. Jadi kalau misalnya ini Youtuber-Youtuber pada nonton, pada bilang, wah lu kurang keren gitu ya. Lu boleh lapor ke polisi, nanti di pengadilan kalau misalnya pengadilan udah memutuskan gua gak paling keren, gua akan cabut. Hehehehe. Gitu. Youtuber saya, Bang Suki Srojo, Youtuber paling cute di serusantara. Boleh dong ya? Boleh, boleh. Ya paling cute. Jadi mesti ada slogan gitu, supaya kita, wah ini yang bilang paling keren nih. Kalau gua kan siap kemendan-kemenin gitu ya Bob. Nah ya, itu bagus. Terus, kita mulai dulu dari awal sebelum kita membahas anjing Bob. Lu kan katanya mulai bisnis memang dari anjing. Kan aku kenal lu juga udah mulai dunia anjingkita.com itu kan di... Anjingkita.com ya. Anjingkita.com itu kan portal waktu itu ya. Portal ya, website. Sebelum mulai itu, lu mulai itu gimana sih? Memang pencinta anjing atau apa? Jadi gini, dari kakek gua, bapak gua tuh suka anjing. Ya suka pelihara anjing ya. Anjing herder, anjing doberman, dari kecil udah pelihara. Nah, cuman suatu hari, sekitar tahun 92, gua tuh beli anjing, anjing kampung. Nah, bawa ke dokter hewan, sakit kan ya. Dokter hewan ini hajarin begini. Bob, lu ngapain piar anjing begini ya? Loh, abis piar anjing apa dok? Piar anjing ras dong. Anjing ras itu, kalau beranak bisa dijual. Oke. Nah, gua gak kepikir begitu. Ya kan, kita pikirnya... 92 itu ya? 92, anjing itu kan dikasih atau beli dengan harga murah. Ini katanya, kalau misalnya makan sama ya, piar-nya sama, urusnya sama, ke dokternya sama. Itu bisa ngasihin duit. Nah, dari situ gua mikir. Cuman, tahun 92 itu kan masih tinggal sama orang tua. Jadi gak bisa piar anjing. Nah, dari situ berhenti dulu, di tahun 98 waktu ada krisis moneter, mulai piar anjing lagi. Oh. Gua beli anjing ya. Bapak mbak gua ngoceh, lu ngapain beli anjing mahal-mahal gitu loh. Iya kan? Gua bilang, ya buat bisnis juga, bisnis apa dari anjing gitu kan. Oh iya, iya. Nah, begitu lahiran, lahir dua ekor tuh. Iya kan? Gua jual, gua kasih bapak gua sama emak gua. Duitnya? Nih, duitnya nih hasil anjing. Itu pertama kali? Ya, dari situ ya, bapak sama gua bilang, beli banyakan kalau gitu. Ya, otak dagangnya jalan kan. Iya, iya. Nah, backgroundnya bokap sama nyokap gua itu pedagang sendal. Kita punya pabrik kompet sendal. Nah, gua itu suruh jaga toko sendal itu jatim negara itu bosen banget. Gitu lu. Iya kan? Suka main ke pet shop, ya kan? Nah, pet shop bilang, Bob, kenapa lu gak buka pet shop aja? Itu tahun berapa, Bob? Tahun 2000. 2000? Jadi kan waktu krisis itu udah mulai miara anjing ya? Iya, udah miara anjing, udah breeding, udah ternak gitu. Boleh tau gak, itu pertama kali anjing yang lu liara pertama kali beli? Itu ciwawah. Ciwawah, jadi yang gua beli sama adik lu itu kayak gitu ya? Iya, ciwawah. Itu yang pertama kali ngasilin, yang duitnya kasih nyokap-nyokap lu. Nah, kenapa ciwawah? Karena ciwawah itu anjing terkecil di dunia. E-e-nya dikit, kencing-nya juga dikit. Jadi kalau dia kencing ya, kita ambil satu tisu, buat lap udah selesai. Iya, memang enak, simple. E-e-nya juga kita punggung satu tisu udah selesai, makannya juga sedikit. Kan dog food mahal. Nah, jadi gua pikir, wah biayanya, waktu itu sampe mikir ekonominya loh. Biayanya sekian, dapet duitnya sekian. Jadi otak bisnisnya dari orang tua perdagang udah nurun gitu. Iya, tapi dianjing. Dianjing, jadi 90 itu udah mulai breeding itu ya? Udah, udah mulai breeding. Oke, sampai tahun 2001 baru buka pet shop. Oh, jadi pet shop yang di BSD itu? Iya. Itu yang awalnya kan jelek tuh, sekarang kan udah lu renovasi jadi keren tuh. Iya. Itu 2000 mulai itu ya? Tahun 2001. 2001. Terus lu renovasi, akhirnya jadi bagus itu berapa lama? 2003 pindah ke rumah, nah di 2015 rumah itu baru dibangun gede-gede. Oh, gitu. Waktu lu mulai 2001, itu perasaan lu gimana waktu pertama kali mulai bisnis pet shop itu? Karena lu breeding, terus mulai masuk ke rana retail, jualan makanan, itu nyari-nyari barang-barangnya tuh sendiri waktu itu? Oh enggak, gampang. Pet shop itu gampang. Jadi supplier yang kontak kita. Karena lu udah punya toko ya? Iya, begitu toko kita buka ya. Dulu kan iklan di koran kan? Nah, supplier tuh pada kontak gitu loh. Itu munculnya anjingkita.com juga, 2000? Nah, kan gue pindah ke BSD. Iya. Dari Jakarta pindah ke BSD. Begitu iklan anjing di koran, orang tanya, daerah mana nih? Iya kan? BSD, wih jauh banget gitu. Gue bilang emang dari daerah mana? Ke Bonjeruk. Nah, Ke Bonjeruk kan satu tol. Iya. Zaman dulu tuh ke BSD tuh kayak tempat jimbung anak kali ya. Iya, iya. Nah, gue kepikirin nih ya. Mustinya ada website, yang istilahnya bisa diakses 24 jam. Orang bisa masuk ke toko kita tanpa kita perlu buka. Oh, jadi waktu itu udah kepikir ya? Udah kepikir tahun 2000, itu 2002. Sekitar 2002 gitu, gue kepikir itu gue bikin website namanya bobisun.com. Karena pake nama gitu kan. Nah, cuman karena waktu itu temen yang bikinin websitenya kurang gitu bisa. Jadi mau update satu halaman itu berjam-jam. Ya, mesti lu tanya orangnya, ripet sekali ya. Lu masih ke rumahnya. Nah, udah itu gue matiin tuh. Gak lama, gue pindah toko. Temen gue tawarin. Lu kenapa gak mau bikin website aja? Gue bilang susah urusnya. Udah pengalaman sebelumnya, ibupisan. Dia bilang, gak, gak. Ini gue bikinin bagus, lu cobain dulu. Ya kan? Nah, begitu cobain. Gue bilang, enak nih. Cuman mahal. Berapa duit? 7 juta setengah. Nah, waktu itu masih awal-awal kali. Ya, aduh gue bilang, gue sayang banget ya. Gue gak punya duit. Gue bayar 7 juta setengah. Nanti gak bisa. Gak bisa. Update tiap kali. Gak, gak bisa hasilin luar. Gak bisa bayar gitu. Barak luar terus duit ya. Akhirnya dia bilang, udah pake dulu aja. Nah, begitu gue pake, gue liat. Ih, ini ternyata gampang banget update-nya gitu ya. Nah, gue bilang sama dia. Mau gak gini deh. Kalau ini menghasilkan uang, nanti kita bagi dua. Oh, awalnya itu. Ya. Kemarin di Instagram juga ada yang nanya kan ya. Iya. Oh, itu dibagi dua sampai sekarang ya. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Rasanya masih ada sekarang? Masih. Masih. Ya, cuman memang menurun. Ya, karena memang orang sekarang maksudnya ke Instagram, ke Youtube ya. Nah, zaman dulu tuh gini loh. Tapi zaman dulu lu terkenalnya memang anjingkita.com. Iya. Nah, terus namanya siapa yang milih itu? Anjingkita.com, jadi waktu itu gue lagi mikir gitu ya. Sambil ngerokok pake nama apa gitu ya. Yang gampang, yang gampang di orang cari. Anjing.com udah ada yang ambil. Ya, perusahaan domain gitu. Jadi anjing apa gitu. Kalau pake bahasa Inggris ada waktu itu ada Dogbeast. Beast. Oh, itu ribet. Ya kan? Beast itu pake Z apa pake S. Iya, nanti tanya lagi orang ribet. Nah, paling gampang anjingkita.com. Nah, begitu anjingkita.com gue pake ya, itu banyak yang ngatain. Apa itu website namanya kampungan banget gitu ya. Iya, iya. Karena terlalu Indonesia banget ya. Ternyata pake anjingkita.com, nyebarnya jauh lebih cepet. Iya. Karena emang. Kita ngomong anjingkita.com. Oh, anjingkita.com yaudah. Gak perlu eja-eja gitu kan. Tahunnya lagi, kalau sekarang mereka aja ke lu ya. Pernah gak ada di ngomong anjinglu.com? Enggak, gini. Bobi mana? Bobi anjing. Enggak ada ngomong. Lu gak kepikir gak anjinglu.com? Enggak. Itu kan, eh, anjingkita.com aja mau iklan di Google susah loh. Susah ya? Iya. Itu mesti request dulu, mesti kirim email dulu. Kalau ini kita bukan penghinaan. Jadi kalau tulis anjing tuh susah banget. Iya, karena orang tau anjinglu. Iya, karena di Indonesia itu anjing itu sebagai bahasa umpat. Iya, tapi kalau lu sekarang dipinggir. Bobi anjing biasa aja memang ya. Iya, mau. Kalau dulu awal-awal gimana tuh, Bob? Enggak, itu resiko. Resiko memang ya. Terus, itu dari itu memang dari kecil lu udah udah 96 anjing. Terus bikin pet shop. Terus, lanjut lagi gimana perkembangan bisnis lu waktu itu? Ke anjingkita.com kan. Nah, anjingkita.com itu gue pikir tuh gak bisa mengeskalkan uang. Iya kan? Hanya bisa untuk toko sendiri. Iya. Ya, cuman ternyata temen-temen juga mau nembeng iklan dong. Iya kan? Dia jual anjing, yaudah gue masukin. Nah, begitu ada orang yang gak kenal, mau juga, gue bilang, mesti bayar. Oh, itu udah mulai bisnis lagi? Itu biar, gak, bukan. Supaya dia gak mau. Oh, awalnya gitu? Iya. Bayar supaya dia gak mau iklan. Ternyata dia mau. Dari itu muncul lah. Nah, iya. Nah, dari situ orang pada nembeng. Kan dulu kan gak, jaman medsos. Iya, gak ada lagi. Dulu gak ada lah. Instagram apa kok gak ada. Mau bikin website sendiri mahal. Iya. Iya kan, jutaan kan. Jadi mau gak mau bayar. Gitu. Oh, dari itu yang lu jadi terkenal, orang tau lu main di dunia anjing ya? Mau gak mau itu secara gak tidak langsung lah ya? Iya, udah itu bikin artikel. Iya kan. Nah, orang pada bilang, Bobby itu siapa? Bikin artikel. Emang dia main di dunia anjing udah berapa lama? Gue bilang, kita gak perlu cukup lama ya. Daripada lu senior, tapi lu gak berbagi. Kita punya informasi sedikit apapun, kalau kita bagi, ke orang jadi berharga dong. Iya. Lu satu tipe sama gue sih, suka berbagi. Iya, kita mesti suka berbagi. Iya kan. Jadi kemudian-kemudian, jadi ketemunya tuh di Asia Awak, dan kita tuh, waktu di fisikolog gue ya, berarti dia satu. Satu tipe. Satu tipe. Kita ini hero. Hero, iya hero. Saya huluk, waktu itu dia Spiderman. Spiderman, iya. Satu tipe berarti memang, satu tipe kita tuh, rata-rata suka berbagi ya. Iya. Iya. Jadi kita mesti, mesti gini loh, kita gak bisa maju sendiri. Iya kan, kita mesti bikin orang lain maju, nah kita juga ikut maju. Terus, adik lu mulai kapan ikutin jejak lu? Nah ini ngomong adik gue, adik gue kerja sama asuk gue, ya adiknya mama gue. Gue bilang kalau kerja begini terus, gak bakal bisa berkembang, iya kan. Mesti, mesti keluar bikin usaha sendiri. Waktu itu dia tukang ngechat, itu, mainan, hot toy gitu. Oh iya hot toy, iya. Iya, tukang chat. Orang mau ngechatin, bayar berapa itu ya. repaint gitu, diganti warnanya, nah dia terima gitu. Cuman gue liat, kok kerjanya gak bisa pake pegawai, jadi mesti dia sendiri kan. Nah kayak gitu kan terbatas, badan juga. Gue bilang, usia begini gak bisa, nanti udah umur 40 ke atas, makin tua, makin gak bisa kerja, mampus lu, ya kan. Nah mendingan coba deh, buka pet shop juga gitu loh. Jadi itu awalnya ya, jadi lu niruin jejak lu juga ya. Sekarang lu toko ada berapa? Tetep di BST, sama yang di Kelapak Gading. Yang punya adik lu itu. Gak nambah lagi? Enggak lah. Kenapa? Pusing? Gue gak suka expand gitu. Keliatannya dia memang hidupnya, menikmatin banget ya. Hidup santai aja gitu. Iya memang kelihatan dari zaman kita kenal pun, ambisinya ada, tapi enjoy life. Tapi satu yang gue inget dari lu, Bas lu kalau ngomong, perhatiin. Karena kadang-kadang gue ngomong tuh gak diperhatiin. Oh iya. Yang gue inget banget itu, itu yang waktu kita makan di cafe, lu kalau gue ngomong, lu perhatiin dong. Karena gue kadang kalau orang ngomong tuh, gak fokus sama orangnya. Tapi sekarang udah enggak? Enggak lah, sekarang dengerin kan. Makanya terima kasih nih, udah mampir, udah 7 tahun. Iya kan? Jauh-jauh dari BST. Terus dari segi bisnis pet shop lu, itu isinya apa aja sih pet shop lu? Ya pasti ada makanan, ada aksesoris, mainan, senek, yang gitu. Yang biasa-biasa aja. Tapi yang banyak, lu jual apa sih rata-rata di BST? Semuanya kejualan. Semua ada semua. Jadi gini, kalau gue dari dulu ya, dari tahun 2000 gue buka pet shop, gue berpikir gini lu, pet shop itu banyak. Semua orang bisa buka pet shop. Ya kan? Yang pasti jangan kita populerin merek. misalnya merek A, merek B, yang dipopulerin apa? Orang beli dog food sama siapa? Bukan orang beli dog foodnya apa. Oh jadi, iya dong. Jadi suatu hari ya, gue jual merek A nih, gue promosinya merek A. Begitu merek A udah selesai, atau gue kayak-kayak sama yang punya ya, gue promosinya merek B dong. Ya pasti. Ya kan? Nanti promosinya merek C. Ya kan? Jadi apapun yang gue bilang, ini dog food bagus ya, orang beli udah gitu. Itu jangan promosin merek ya, mengapain promosin mereknya. Kayak adiknya juga sama tuh, kok ini makanan yang enak apa? Oh iya ini bagus, udah gak pake merek dah. Kita percaya sama yang ownernya. Jadi kalau yang mau nanti ke, punya kucing, anjing, musang, bisa gak musang? Musang makanan kucing. Tapi susah musang, mau mandiin, gerak terus ya. Tapi pernah gak terima musang? Belum, jadi kucing, anjing-anjing aja ya. Itu bisa ke BSN, nanti bisa mampir ya. Harga spesial dia pasti ya. Pokoknya kalau bilang dari Kobas ya, harganya itu, ada tambahan 20%. Kata-kata Kobas, tapi kalau yang gak kenal, dengerin boleh, gak apa-apa. Fasilitas siapa aja sih di tempat lo itu? Itu ada salon, yang fasilitas gurumi ya. Ada salon, ada spa, sama ada kolam renang juga buat anjing. Nanti, munculin disini ya, bilangin editor ya, biar tau itu. Terus yang termasuk adik lo juga nih, siapa tau yang kelapa gading, bisa mampir ke adik lo juga ya. Si Asuk ya. Kemarin gue beli anjing kemarin. Beli anjing dicua, tapi bagus loh anjingnya. Iya, bagus banget. Karena, selalu adik lo bilang, kalau itu tergantung bosnya. Kalau bosnya memang gak rame, anjingnya juga gak rame. Jadi memang gak rame. Iya. Dan nurut enak. Anjing itu biasa, cerminan dari pemiliknya. Iya, itu ya. Itu yang lo pelajarin, selama lo main anjing itu gimana sih? Anjing itu mencerminkan pemiliknya. Terus, ada gak misalnya pemiliknya itu, rame. Anjingnya rame. Memang apa seperti itu? Pemiliknya Judas, anjingnya Judas. Pasti. Pemiliknya curigaan, anjingnya curigaan. Oh iya? Iya. Makanya gini loh, banyak yang tanya sama gue ya, anjing apa yang cocok buat gue? Gue bilang gue mana tau. Lo kan pakar anjing, ya kan? Ya lo kan yang mau piara anjing, jadi jangan tanya anjing apa yang cocok. Jadi gini loh, mau piara anjing, jangan tanya ke orang, eh anjing apa yang cocok sama gue? Ya, pastinya kan dia jawab, menurut dia. Oh gitu, jadi mesti cari tau tentang anjing, sifat-sifatnya, lalu kita pelajarin sendiri. Oh jadi harus disesuaikan nama kita ya? Iya. Oke, sebelum lanjut lagi ngomong anjing, terus mulai kapan lo masuk ke dunia YouTube itu? Nah kenapa itu? Jadi gini emang. Terus ketemu si Putra, gimana ceritanya itu? Si Bangke. Si Bangke ya? Gue kalau denger ngomong Putra ya, kebayang mukanya gue kesel. Iya, karena kesel terus dia ngameremen lo terus. Jadi pada saat itu dia bilang, om-om, dia panggil gue om. Kenapa? Emang umur berapa dia? Makanya. Sama kelihatannya juga tua juga dia. Iya, makanya dia. Gue pengen gak? Itu. Gue pengen anak, kayak anak motor yang panggilnya sesama waktu itu, temen om. Gue aja dipanggil om gak mau, panggilnya kobas. Iya, dia panggil gue om. Karena cewek-cewek panggil gue om. Gue udah kayak om-om gitu loh. Iya kan? Tapi gak ganteng om, karena masih muda. Iya makanya. Lo semulai masuk YouTube, gimana ceritanya itu? dia bilang om. YouTube dapet duit, gue bilang dapet duit dari mana. Gak kenalnya dari mana sebelumnya? Dia kan itu, dia kan I.O. Suka bikin acara anjing. Oh kenal disitu ya? Iya, suka menta diskon lah biasa lah gitu. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol, dia bilang, dia bisa, apa, dia bikin channel, ngasilin duit. Nah gue pikir ngasilin duit, dapet duit dari mana, gue gak tau di channel YouTube itu dapet duit loh. Cuman gue pikir gini loh, eranya website itu akan berakhir. Orang udah mulai nonton video. Gue sendiri jarang nonton video, gak pernah buka YouTube. Gak pernah? Bisa setahun cuma sekali dua kali. Waktu itu ya terus? Iya. Nah, lalu udah gue bilang gini aja, gue kan gak ngerti bikinnya, yuk kita bareng aja ya. Iya kan? Kita bareng, nanti kalau sampai menghasilkan uang, kita bagi dua. Nah ini kesalahan kedua kali nih. Kesalahan lagi itu. Iya kan? Gak terserah menghasilkan, gue lihat punya lu bagus-bagus sih. Ya awalnya, awalnya, wih susah banget ya, mau ngomong susah. Cuman gue pikir, gue juga ngomong sama dia, kita nih ibarat kita dorong bola batu gede ya. Bola batu itu kan berat tuh, kita dorong gitu ya. Begitu diputer sekali, dua kali. Wah udah langsung kayak pulau sel jujur. Sekarang lu gak pikir gak, lu ya di Uber kan? Iya, iya. Sekarang di Uber dia gitu loh. Malah dia di depan. Kayak kita, aduh capek banget gitu. Ini jadwal syuting terus. Tapi lu menikmati gak jadi YouTuber? Kadang menikmati. Ya kan? Tapi kalau si Putra bikin gue keki, lalu gue bilang gini, Put, kalau kayak begini menanggudahan dah Putra. Lu kebayang gak sih? Aduh Tuhan, gue lagi mikir ya. Gue sama Bini, gue ngomong gini, kita dapet cobaan apa yang mesti berpartner sama si Putra. Iya, iya. Ya kan untung lu gak dapet partner. Untung ya? Tapi lu berdua terus sih. Ada kayak Tom & Jerry. Ada kenalan ya? Kameramen. Kameramen? Ya. Kalau ada, kasih tau. Kan gitu. Terus kan itu awalnya kan, lu bikin YouTube tambahnya kan, Dunia Anjing ya? Dunia Anjing kita. Dunia Anjing kita. Terus lu kan gak salah bikin juga satwa ya? Nah, jadi gini, begitu main ke anjing ya, banyak yang punya anjing, tapi punya hewan lain, kayak ikan, burung. Jadi, kita lihat juga, Dunia Satwa itu ternyata banyak penontonnya juga. Jadi kenapa gak sekalian jalan? Oh gitu. Jadi lu videonya satu anjing dulu, setelah itu baru video? Ya, biasa begitu. Oh. Tapi lu jualan satwa lain juga gak? Enggak. Enggak, tapi itu hanya di konten aja ya? Konten aja. Oke. Dia buat bahas-bahas. kalau di Anjing kan gue pakar banget. Nah, kelemahannya karena gue ngerti banget, jadi gue bingung mau tanya apa. Oh. Ya. Ada rasa seperti itu juga? Karena kita udah tau banyak, jadi apa yang kita mau tanya? Nah, begitu di Dunia Satwa ya, gue bilang, ya ular bau banget ya. Karena lu gak tau? Eh, orang tersinggung. Ada pernah tersinggung? Medisnya tersinggung. Oh ya, masa hostnya bilang ularnya bau. Nah, gue bilang, gue tanya-tanya. Dia bilang ini, hostnya goblok. Gak ngerti apa-apa. Eh, gue bilang ya netizen nih, kalau gue pinter, gue gak jadi host. Gue jadi narasumber. Oh, kebalik ya? Iya. Jujur host yang bagus harus tanya ya? Iya dong. Karena kita gak tau, kita bertanya. Karena gue ini kan host. Lu narasumber kan, gue tanya anjing sama lu. Iya. Kalau gue bukan host, gue gak mungkin tanya anjing sama lu kan. Iya. Karena lu pakarnya kan. Iya. Jadi lu berjalan bareng itu ya. Iya. Nah, Cuman karena, kalau di anjing, untung kebodohannya Putra, itu kepake. Iya, karena dia gak ngerti anjing. Iya, jadi dia suka, kadang nanya. Iya, dan itu pas banget lah ya. Memang kadang pertanyaannya bodoh banget sih. Inget gak lu video pertama kali, apa sih yang di dunia anjing kita itu? Itu ngebahasah kayak gunting kuku ya? Oh, cara gunting kukunya anjing? Iya, kita bikin, jadi artikel di anjingkita.com itu, divideokan. Ya, contoh kayak gunting kuku. Iya kan? Nah, ternyata gak laku. Gak laku. Awalnya. Iya, karena itu, di Youtube ini, di medsos ini ya, sesuatu yang informatif itu gak laku. Memang sih. Jadi jangan terlalu informatif. Nah, makanya itu pertama kali gue ngomong. Iya. Ih, Basuki bikin Youtube yang serius-serius, gak ada yang nonton. Memang benar sih. gak ada yang nonton. Terus, abis itu lu pelajari. Tapi kalau dedikobusir, gak laku ya? Dia serius gak sih? Dia sih gak serius, karena tapi dia, mempunyai aura memang di hitam putih, dimana sebelumnya memang auranya bagus. Jadi mau gak mau, tentisen ngikut aura dia, itu dia. Jadi udah terkenal dulu. Itu dia. Kalau saya kan siapa? Kalau kita kan belum. Kalau lu kan udah pakar anjing. Maksudnya gue pakar babi. Lu pakar IT. Oh iya pakar IT. Iya pakar IT. Raja IT. Iya Raja UI. Ntar lagi. Tapi kalau ditanyain spek, gue gak ngerti masalahnya. Itu bukan urusan kita? Anak buah? Iya. Raja itu gak perlu, karena gak perlu tau segalanya. Pinter, cocok ya. Cocok nanti, jangan dulu, minum dulu, minum dulu kalau gitu. Nanti snacknya buat anak lu juga. Jadi, nama asli memang Bobisan dong? Nama gue Bobisan Toso Sutoni. Oh jadi panggilannya Bobisan. Iya. Gue ingetnya waktu di Asia waktu, Bobisan juga sih. Iya, jadi nama bekennya gitu. Terus, lanjut lagi tuh. Sekarang di Youtube, dari semua video lu, ada gak yang, view-nya paling banyak, pecah gitu loh. Yang bikin lu, semangat lagi untuk bikin Youtube. Karena itu awalnya informatif gak laku. Karena lu pasti pelajarin dong. Karena kalau informatif, jadi gue pikir gini, coba kita keliling. Iya. Pegi kesini, pergi kesitu. Ternyata itu lebih laku. Orang lebih suka gitu loh. Karena vlog yang terlalu serius, orang gak mau nonton. Iya. Tapi kadang kita bikin ya, bikin asal-asalan lah, buat isi aja gitu ya, gak ada konten ya. Ternyata meledak. Itu dia. Makanya mendingan ngombersantai aja kita. Iya. Yang kita gak nyangka, ternyata meledak. Iya. Saya bikin kemarin tuh, Jarkom asal-asal podcast, ngawur-ngawuran, banyak nonton. Iya. Kalau ini serius, kisah sukses, gak ada nonton. Orang gak suka, gak suka kegembiraan, gak suka kesenangan. Orang sukanya kesedihan. Lu mesti bikinnya, jangan kisah sukses. Kisah sedih. Oh kisah sedih. Oh sekali-sekali catat ya, kameramen, bahwa kita bikin, jangan kisah sukses, kisah perjuangan. Iya. Kesedihan seorang pengusaha. Dihina, diinjek, dikasih makan tai. Oh iya seneng. Iya bener. Orang tuh suka ngeliat sadis. Dari semua video lu, view-nya paling banyak yang mana? Inget gak? Ya. Itu yang dunia satwa kita, singa. Ada? Ada. Itu kenapa? Bahasa apa itu? Itu satu orang, apa, kerja di, Joe Keeper ya. Masuk ke kandang singa. Jadi singanya, orang kan, tahunnya kan, Al-Sat itu biar harimau. Harimauan gak lah. Nah ternyata singa itu, bisa masuk. Dia kenal pemilik. Oh itu masih jelasin nih. Ini banyak yang gak tau. Tadi juga saya dapet baru, dapet informasi, bahwa ternyata, singa itu, lebih tau tuannya, dibanding harimau. Singa lebih tau, siapa yang kasih makan gitu. Kalau harimau gak. Enggak. Ya. Mungkin kalau dipihara dari kecil, mungkin ya. Ya cuman, kebanyakan yang, pas lagi nge-vlog ya, tanya-tanya ya. Singa lebih tau. Itu secara, mungkin karakter hewannya ya. Ya karakter hewannya. Gak mungkin kayak anjing lah. Udah tau tuannya. Lebih tau iya. Lebih tau tuannya. Oke, lanjut lagi nih. Dari semua itu, kalau yang dari anjing kita, yang view-nya paling banyak apa? Dunia anjing kita, yang ada anjing, harga, harga anjing 400 juta, anjing super pintar. Yang itu yang mahal banget ya. Yang pintar, yang lu loncat-loncatin bisa itu kayak, ya saya lihat itu. Nah itu bisa, buminya kenapa? Karena yang beli Pak Haji. Oh. Wah nanti tuh lanjut lagi ke pertanyaan nanti itu. Cuman saya Pak Haji ya gak mau di-vlog. Enggak mau vlog ya, pasti lah ya. Iya. Oke lanjut lagi. Yang ini gue seru nih. Nah terus lanjut lagi, dari semua lu sekarang itu, berapa persen dari, lu ngurusin kerjaan, berapa persen Youtube? Jadi gini, gue itu toko itu dulu kan, 10 tahun jaga sendiri. Ya kan? Cuman temen gue bilang, gue pergi sama temen gue, gue bilang gini, kok lu gak pernah jaga kantor lu? Dia bilang, ngapain jaga kantor? Pake pegawai lah. Kita bikin sistem. Nah gue pikir toko itu juga mesti pake sistem dong. Orang Carrefour aja juga, miliknya juga gak pernah jaga. Jadi toko itu gue bikin sistem, pake pegawai, ya kan? Eh begitu pake pegawai, omset bagus. Lebih bagus. Cuman efek sampingnya, jadi gue gak ada kerjaan. Iya. Oh jadi, ngurusin Youtube. Nah gue beruntung ketemu, seorang yang bodoh, mutra. Yang bisa bagi hasil. Yang mau bagi hasil. Terus pegangin kamera. Iya. Yang bikin gue kesel, mancing-mancing emosi, ya kan? Ternyata dia bikin gue jadi ada kerjaan gitu. Kalau gak jam segini mah gue tidur. Biasanya gitu? Ya karena udah jalan semua kan? Udah jalan, ya. Makanya kami punya usaha, ini pengalaman juga, kita harus punya sistem yang bagus supaya kita bisa tinggal. Iya. Ya kan? Terus lu ada, ada inginan lagi untuk ngembangan usaha lagi gak? Nah itu jeleknya gue disitu. Gak ada ambisian ya? Taman gue bilang, lu itu jeleknya tuh ya gak ada ambisi gitu. Buat mereka gak ada ambisi. Kalau gue buat, kalau gue pikir, enjoy life gitu. Enjoy life ya? Ya kalau terakhir, pertama kalau terakhir kaya gak apa-apa. Lalu kalau bisnis lu jalan lancar banget, kadang tadi bola batu itu kita dorong, kita mesti Uber. Iya kan? Ada orang punya usaha, mesti buka-buka terus. Kalau gak dia mati. Mau gak mau dia mesti buka cabang. Gitu loh. Ada lu yang usaha begitu. Iya kan? Nah, ada yang kayak gue. Gue udah cukup makan. Ya mau beli apa bisa. Udah, santai. Anak berarti berapa? Ada tiga. Yang ini paling besar ya? Siapa namanya yang paling besar? Michael. Jomblo. Jomblo ya? Umur 20 ini. Mana, sini? Single. Single nih. Yang mau ya coba ya, yang punya anak cewek. Omur 20? Belum. Single? Udah punya pacar belum? Belum. Daftar ya Michael? Apa nama Instagramnya? Instagramnya? Mike G1. Ya tolong di follow ya nanti ya. Nanti ikut foto juga. Oke, terus lanjut lagi Bob. Ya. Sekarang lu udah, Youtube udah, Instagram apa, bisnis udah jalan. Selama lu Youtube, kira-kira ada hal-hal yang berkesan gak sih? Dari semua yang lu kelilingin. Sebelum gue mau tanya, ada satu yang keren. Dari semua itu. Misalnya, oh ketemu orang ini, yang punya ini gue vlog marah misalnya. Ada gak? Kisah-kisah itu. Kalau di vlog marah sih enggak. Karena begitu udah, udah oke dia mau di vlog ya pasti, udah mau nerima. Ya cuman yang nolak juga ada. Gue ada nolak? Ada. Awal-awal ditolak ya kan, pikir buat siapa lu. Tapi, karena gini loh, karena dari mulut ke mulut, ternyata abis gue vlog, jualannya tambah banyak. Yang gue vlog itu kan, banyak breeder. Breeder juga gue liat ya, kemarin ada breeder yang anjing apa itu? Yang gigit tuannya itu. Nah iya, itu bukan breeder ya. Dia pemain arwana. Tanak arwana ya. Lu breeder masih tapi sekarang? Enggak, udah enggak ya? Oke, dari selain itu, yang kemarin lu selama keliling-keliling itu, itu kan gue liat ada yang tuannya digigit sama anjing apa? Bukan bulldog ya? Campuran pitbull ya. Ya itu, menurut lu analisa lu gimana itu? Kalau anjing pitbull itu? Jadi itu anjing bukan, istilahnya anjing di farm. Bukan di tempat buah di rumah dia. Jadi yang sering di sekitar dia itu, pegawai. Nah itu banyak kesalahan, pegawai itu kadang suka pukul. Oh. Ya kan? Supaya anjing itu takut. Nah anjing itu kalau, kita takutnya anjing yang penakut. Jadi hati-hati nih, ketemu anjing yang penakut itu kita takut. Karena dia bisa nyerang. Oh, karena dia takut tertekan terus nyerang? Ya, karena dia bisa menyerang tiba-tiba. Dia gak kasih tanda kalau dia mau nyerang. Kalau anjing penjaga dia kasih tanda. Oh. Itu ya? Yang karakter lain, yang lu kepakar anjing itu apa yang perlu diperhatikan untuk pencinta anjing ini? Apalagi anjing yang gede-gede itu, yang doberman itu selihat, suka gigit pembantu. Nah itu. Punya anjing itu ibarat kita punya pisau. Atau punya senjata. Kalau misalnya anjing penjaga gak terlatih, itu kawat sekali. Wah, itu yang masih harus dipertau ini ya? Jadi ada pengalaman ya, orang punya anjing terlatih. Terlatih banget. Ya kan? Lalu, itu anjing gak dia, pas dia pergi, suaminya pergi ya, bapaknya pergi, dia gak dimasukin ke kandang. Ya kan? Begitu suaminya pergi, istrinya suruh masukin, suruh anjing itu masukin ke kandang. Itu diajar. Karena anjing itu begini, anjing itu tahu sistem, siapa yang terkuat, siapa pemimpinnya. Begitu ada tuannya, ada si suaminya, dia pemimpinnya. Oh, jadi dia menghargai? Ya, nah begitu suaminya pergi, dia pemimpinnya anjing itu. Anjing itu pemimpinnya, yang lainnya itu kawanan dombanya. Oh, jadi gak bisa disuruh-suruh masuk ke kandang. Ya, jangan coba-coba. Dulu gue pernah punya ciwawa ya, ciwawanya sama gue baik banget. Tapi begitu anak gue, si Michael pernah tuh digigit. Dia lagi tiduran di kulkas, suruh pinggir udah gereng. Oh, dia tahu tuannya siapa ya? Jadi begitu gak ada tuannya, dia lah pemimpinnya. Itu cowok-cowenya pengaruh gak gitu? Gak. Dia memang punya sistem alfana. Buat anjing-anjing penjaga yang terlatih, itu lebih hati-hati. Jadi ibarat itu punya pistol, jangan sembarang taruh. Punya pisau gitu, jangan sembarang taruh. Bisa dia pakai itu ya? Bisa, isinya gini loh, bisa melukai. Kalau kita gak tahu cara pakainya. Nah, itu mesti dipahami ya, kembang-kembang ini kan, ini yang bagi punya anjing ini mesti gitu. Kadang-kadang kalau gue biara anjing juga, kalau gue tiap hari gue lus-lus, sama gue baik. Tapi semakin banyak yang ngelus-ngelus, lebih banyak yang ngelus, dia ngikut yang banyak ngelusan. Kayak sama susternya anak gue, kemana dia ikut loh? Nah, tapi dia tahu, di rumah itu siapa, siapa yang alfanya. dia tahu ya? Oh, kalau alfanya anak gue, karena dia lebih sayang anak gue juga. Yang cewek. Bukan, dia tahu anak lo itu, nurut sama siapa gitu loh. Oh, dia tahu? Dia tahu, hirarki nih, hirarki sih. Secara yang alfanya pelajaran sempit itu ya? Iya, dia ngerti. Terus, pengalaman lo kan, gue liat di Youtube, lo pernah digigit tuh. Itu kenapa itu? Itu terlalu, gue terlalu pede. Anjing apa itu? Itu anjing kampung. Untung anjing belasaran. Maksudnya, kalau anjing belasaran gitu, kadang daya gigitnya itu, gak menghancurkan. Itu lo terlalu pede itu? Gue terlalu pede. Jadi kan biasa ketemu anjing, gonggong, kita pegang gak masalah. Tapi ini gigit. Kaget lo ya, pakar anjing padahal itu. Sampai gue liat lo nonton juga banyak gitu, pakar anjing digigit anjing. Kapan lagi nonton? Kapan lagi gue. Tapi gue sering nonton, yang satwa jarang-jarang sih. Namanya satwa tuh liat karena, ada banyak, cece-cece. Kenapa lo kok sekarang, banyain cece-cece, cokok gak umum? Nah ini ayo. Nah ini salah satu, vlog kita ramai tuh karena, pertama narasumbernya bening. Ya orang suka ngeliatin cakap, jadi gak liat anjingnya, liat narasumbernya. Itu nilai tambah. Lalu, udah narasumbernya bagus, nah gue perlu co-host. Gue ini kan terlalu, maco gitu kan, terlalu ganteng ya, terlalu maskulin banget. Nah itu perlu, satu yang buat, pendamping ya, yang lembut. Nah itu dapetnya dari mana? Itu juga pencinta anjing juga? Kalau gak salah dia, ikut lomba apa itu? Saya liat profilnya juga. Si itu si Honey Barbie ya, dia salah satu pelatih anjing juga, dia dari umur 9 tahun. Oh itu co-host sekarang ya, udah mulai ya? Dia udah pisah. Udah pisah? Ya karena dia udah bikin channel sendiri. Terus selanjutnya ada co-host lagi? Ada lagi. Ada lagi? Ada lagi ya. Coba nanti diliat, saya mau liat. Tapi yang biasa ikut-ikut tuh istri lu ya, yang di dunia satwa itu ya? Istri gue malah gak pernah ikut nge-vlog. Yang ikut nge-vlog cewek itu siapa? Itu si... Yang di dunia satwa? Si Honey. Oh Honey itu? Oh. Maksudnya bini gue, maksudnya kecil itu. Gue kira bini lu, gue kira. Karena gue gak pernah ketemu bini lu, jadi gue kira bini lu serius. Oh itu dia bikin channel sendiri ya? Sekarang ada yang baru yang muda kan? Ada lagi ya. Yang baru yang, yang masih muda itu bukan? Anjing? Baru, baru muncul sekali. Ya gue liat di, baru gue liat lu posting di YouTube story kan? Ya di YouTube story. Ya itu kan yang cewek itu yang gue udah follow Instagram juga. Tolong di follow back ya. Ya. Nah itu, jadi jangan lu, jangan ditemenin sama cowok-cowok terus. Enggak, jaring jadinya. tapi kan kalau gue ditemenin. Lu liat salam James Bond. Ya, tapi kalau ditemenin cewek, gue gak boleh bikin YouTube lagi sama bini gue. Gini loh, lu mesti bilang bini lu ya. Resiko punya laki, influencer. Wih. Pelan-pelan, pelan-pelan. Iya kan? Makan liat aja podcast gue, cowok semua gak ada ceweknya. Makanya, jaring jadinya. Mesti ada ceweknya. Jadi kalau nanti yang karyawan, boleh menemani disini duduk ya. Lu liat dia di kobus ya. Bagus ya, karena cewek semua. Ini ada di itam putih ya. Ada temenan cewek. Iya, memang ya harus. Tukul aja ada cewek. Nanti gue coba rayu-rayu dikit lah ya. Iya. Masa kalau harusnya kemarin, eh di cowok lagi. Iya. Indra cowok lagi. Aduh, pusing dah. Oke, terima kasih Bob. Sekarang langsung ke pertanyaan pemirsa nih. Oke. Ini udah berapa menit ya? 30 menit. Gak kerasa loh. Iya. Tapi ini sangat menginspirasi, karena orang banyak gak tau kisah-kisah dengan dunia anjing ya. Harusnya kalau ngobrol ini pasti lebih panjang. Cuma kan, kalau lebih panjang gak ada yang nonton kalau ini ya. Saya biasa buat 30-40 menit, supaya orang nonton dan lihat. Ini langsung ke pertanyaan pemirsa, asep kair. Kok bas saya mau tanya sama koko Bobisan, ada paman saya pelihara anjing. Nah, si anjing ini kelihatannya kena penyakit kulit sampai gak ada bulunya. Bahkan kulit badannya memerah. Sama om saya dimandiin hampir tiap hari, pagi-pagi bisa sembuh. Gak. Kalau penyakit kulit kena air hampir tiap hari. Terima kasih. Jadi gini, itu penyakitnya, penyakit kulitnya, karena terlalu sering dimandiin. Dulu tahun 92, gue punya doberman ya. Jadi doberman itu kan anjing yang punya bawa badan. Begitu mama gue pulang dari toko, masuk ke dalam, dia bilang, bawa anjing. Kuping kan panas nih. Besok gue mandiin. Itu masuk ke dalam rumah loh. Seminggu, dua minggu kemudian ya, begitu masuk ke dalam pagar, halaman rumah, dia udah ngoceh, bawa anjing. Gue mandiin lagi. Jadi itu, mandiin doberman itu ya, hampir tiap hari. Gak lama sakit kulit, makin bau. Jadi gini, makin sering dimandiin, makin hancur kulitnya. Karena kulit anjing itu kan ada minyaknya. Begitu dikena deterjen, apalagi yang pakai shampoo murah, atau pakai shampoo orang, kulitnya itu jadi kering. Begitu kering, dia bergerak-gerak, dia gatel. Udah garuk-garukin luka? Ya, pertama karena gak ada minyaknya, gak ada pertahanan. Jadi, bakteri masuk, jamur masuk ya. Lalu dia garuk. Dia garuk makin jadi. Paling ideal, mandiin anjing itu, seminggu berapa kali? Kalau misalnya, kita gak punya shampoo yang deterjen free, bagusnya sih, sebulan, dua bulan sekali. Gak selalu tiap hari ya? Dulu gue PRCowo 6 bulan sekali. 6 bulan ya? Ya, malah sehat-sehat kulitnya. Nah, kemarin kalau anjing saya itu sempat ini, sempat rontok, karena harus dimandiin tiap hari. Ya, nah makanya, karena dimandiin tiap hari juga bikin kulit, bulu itu kering. Kalau bulu itu kering, kulitnya kering, gampang rontok. Jadi gak boleh, mesti lihat tipenya ya. Jadi kalau ini sakit ini, mesti bawa ke dokter dulu berarti ya? Ini bawa ke dokter, tapi baiknya, kalau misalnya gak ada dokter, jangan dimandiin. Mandiin dulu biarin aja ya? Iya, jangan dimandiin sampai sebulan-dua bulan, biar dia sampai berminyak. Memang di awal dia akan garuk. Nah, itu dikasih obat anti-gattle aja. Oke, sebelum pertanyaan kedua, saya mau tanya, kalau anjing itu yang ngiler-ngileran tuh, yang lucu tuh, apa namanya? Yang kecil tapi kayak bulldog tuh. French bulldog ada. Itu memang suka itu? Anjing yang hidungnya pesek, moncongnya pesek, lebih gampang ileran. Oh, memang ya? Itu lebih kotor berarti ya memang? Kalau ciwawa itu paling pas ya, bersih ya? Lihatannya ya? Ciwawa paling oke lah ya. Lihat paling bersih. Oke. Ntar abis block ini, ciwawa meledak. Hah? Serius? Karena gue suka memang ciwawa, lucu. Dan kalau di, gue malam itu dateng, otomatis dia langsung tidur, minta digaruk-garukin. Dia tahu gue, mungkin karena yang tadi lu cerita itu, dia tahu hirarkinya kali ya? Dia tahu, walaupun lu jarang dateng, walaupun anak lu yang sering pegang, walaupun babysitter atau ART, di rumah yang kasih makan, tetap dia tahu, rumah itu siapa. Hebat ya. Terus kalau lihat, papa gue, papa gue gak suka anjing. Jadi kalau dia lihat papa gue, langsung minggir. Nah ini bisa. Dia tahu, dia langsung tahu, ini akan bahaya buat gue. Tahu dia. Iya. Rasa banget ya, kalau lihat papa gue, langsung minggir dia. Langsung minggir dia. Itu memang ciri khas anjing seperti tahu dia. Tahu dia. Mana sayang, mana enggak. Nah itu karena bapak lu. Coba kalau misalnya, kayak di rumah gue ya ada, membantu rumah tangga yang dateng harian ya, dia gak suka anjing ya. Itu si molly gue ya, selalu gonggongin dia. Malah diserang gitu. Tapi kalau misalnya orang yang dia takut, itu orang itu di situ alpha, dia gak berani. Dia cukup minggir-minggir aja. Itu memang kehebatan karakter anjing seperti itu ya. Makanya dibedakan dengan lain-lainnya. Oke, pertanyaan kedua. A.A. Anjing itu dibaca dari ekornya. Ada anjing yang gak punya ekor kayak bulldog. Dia goyangin pantatnya. Nah kalau dia kibasin begini, dia artinya seneng. Kalau dia tinggi, berarti dia lagi waspada. Nah kalau dia lipat keselangkangannya, berarti dia lagi takut. Nah yang lagi tegak tinggi sama dilipat keselangkangan, itu hati-hati. Dia bisa tiba-tiba gigit. Nah tergantung jenis anjingnya. Ada anjing yang pengecut. Kayak cow-cow ya. Itu tipe-tipe anjing pengecut yang Kintamani, anjing Indonesia ya. Anjing Kintamani Bali. Itu tipe pengecut. Pengecutnya tuh gini loh. Dia akan nyerang begitu kita gak liat. Oh main belakang ya ya? Main belakang ya. Dia liat kita langsung dia hajar. Nah tapi kalau kayak anjing penjaga, kayak Doberman, Rottweller, Herder. Berhadapan dengan kita, dia akan hajar. Tapi begitu kita malingin muka, dia stop. Oh dia tau. Jadi dia kayak kenaik juga ya. Kayak Satria juga itu. kalau anjing Doberman ya. Jadi kalau kita gini, dia gak akan nyerang. Makanya ada yang tanya, kalau dikejar anjing gimana? Ya bagus sih jangan liat. Jadi kita duduk bungkuk, lalu jangan tatap matanya. Oh jadi dia pikir udah kalah kita, jadi dia udah ngalahin lah. Gak mau nyerang lagi ya. Lalu liat juga perhatiin bulu kuduknya, bulu di punggung. Kalau berdiri itu hati-hati. Oh. Kenapa itu? Itu tanda dia akan mau menyerang. Selain kan ada anjing yang gereng dulu, ada anjing yang gong-gong, ada anjing yang diem. Tapi itu yang naik. Gue baru tau nih, karena kalau anjing gue itu, kalau ketemu gue langsung goeng-goyeng. Langsung epak-epaknya. Itu berarti happy dia ya. Karena begitu ketemu bapak lo, mungkin langsung diliput. Iya, iya mungkin. Aku nanti perhatiin itu pulang. Karena kalau ketemu gue langsung goeng-goyeng, seneng dia. Terus kalau kita gendong, kenapa dia jilat-jilatin terus? Karena mukanya kan deket sama lo. Ya kan? Jadi anjing itu menyapa dengan menjilat. Ya. Kalau lo gendong deket muka, ya pasti yang dijilat muka. Itu kotor gak sih? Air liur anjing? Ya pasti yang ada kotor. Tetep ya? Ya. Tapi oke, selama pengalaman lo. Kan gini, jangan lo ketemu anjing di tempat sampah, lo angkat, lo kasih dia jilat muka lo, atau lo cium, mampus itu. Kalau putra yang jilat gak apa-apa ya? Jangan. Jilat ya? Iya putra. Jadi kalau anjing rumah lo sendiri, kan istilahnya kan bersih. Di rumah, makannya juga terpilih. Atau dokut makan mentah, jadi aman. Itu ya catat ya, ini gue juga dapat ilmu, enggak mau lihat kalau ketemu bapak gue, gimana ininya. Lihat ekornya. Kalau feeling gue, dia enggak. Karena diem aja, terus dia minggir. Nah, lalu lihat matanya juga. Kalau lo udah biasa piara anjing, lo bisa lihat ini matanya, ini anjing lagi seneng, apalagi sedih. Dan bisa nyemburu loh lo. Oh iya, pasti. Kalau gue kemarin di puncak, gue kan saudara gue piara anjing ciwawa juga, gue gendong, dia langsung jugong-junggongin. Gak boleh nyentuh gue. Bisa juga itu ya? Atau lo misalnya main ke asam anjing lain, lo begitu pulang ya, pusat udah kayak, bini lagi periksa lo, abis lingkuh gitu ya. Tahu dia. Tahu dia jum-jumnya ya. Gue abis nge-vlog gitu, pas pulang ya, pasti si molly gue jum-jum. Oh, sampai gak gitunya ya. Oh, lebih kejem anjing dibanding istri. Lebih curiga. Jadi kalau mau gak dicurigain, lo piara anjing ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. May Wijayanto, Bang Bobby. San, gimana cara melatih anjing yang galak menjadi jinak, dan makanan apa aja yang tidak boleh diberikan kepada anjing? Oke ini. Ini dua pertanyaannya. Jadi, banyak orang tanya ya, mau beli anjing itu enak, maunya dari kecil. Kenapa? Supaya katanya gampang nurut, supaya gak galak. Sebetulnya, anjing itu mau dari kecil atau mau dari dewasa, masalah waktu aja. Kalau dari kecil juga gak bisa langsung nurut ke kita, karena dia masih bego. Ya, begitu anjing itu galak, sampai di rumah, ya, biasanya dia ada per waktu satu sampai dua hari. Ya, jadi kita gak perlu pikir, piara anjing mesti dari kecil. Ya, piara anjing gede, juga gak masalah, walaupun dia galak ya. Nanti begitu dia pindah tempat, kita kasih minum, kita kasih makan, dia akan tahu siapa pemiliknya. Oh, gitu. Ya, jadi kalau beli anjing dewasa, satu dua hari lah, kita yang kasih pertama minum. Ada gak sih waktu kita beli udah dewasa itu, dia masih terkesan sama pemilik labanya? Ada, jadi gue pernah dikasih anjing ya, anjing ciwawa, begitu dia, seminggu loh, seminggu di depan pintu, minta dijemput. Tapi setelah itu udah. Udah ya, butuh waktu kayak kita lah ya. Ya, ada anjing yang gampang, ada anjing yang susah move on. Ada juga ya, jadi kayak manusia aja itu ya, lupa apa, move on. Jadi ada beberapa makanan kayak coklat, bawang putih, lalu anggur, itu gak boleh dikasih. Wine, boleh gak wine? Wine juga, alkohol juga juga. Tapi gini loh. Sampai lu bisa telel anjingnya, ikutan bosnya. Biasanya tukang minum, anjingnya ngeminum juga. Jadi jangan terlalu parno, ya anjing gue gak boleh makan coklat ya. Dalam jumlah tertentu, sesuai berat badannya, dia bisa mati. Matinya juga gak harus mati, itu gak sakit-sakit dulu. Jadi kalau misalnya, kita lagi makan es krim coklat, anjing kita minta, boleh, ya kasih gak apa-apa. Atas, jangan sampai lewatin dosisnya. Itu harus dimakan jumlah banyak. Jadi harus, dikit-dikit boleh lah ya? Boleh, gak ada masalah. Jadi kayak tadi, minum anggur boleh gak? Dikit-dikit boleh, gak ada masalah. Nikmatin aja lah dikit ya, yang penting coba lah ya. Gitu loh. Terus, kalau gue tanya, kalau untuk snack-snack itu, boleh snack dikasih gak kalau snack? Kalau nafsu makannya bagus, boleh. Lalu pencernaannya bagus, boleh. Karena snack itu lemaknya tinggi. Jadi biasanya mencret, dan dia udah makan snack, dia gak mau makan dog foodnya. dimakan kita harus, dikit-dikit waktu itu diajarin juga, jangan terlalu banyak ya. Lalu kalau snack itu, kalau bisa kasihnya tuh jangan gratis. Dengan latih? Iya, dengan latih. Jadi mesti bisa seat, mesti bisa shake hand, atau apa, baru dikasih. Kita ngelatih, biasanya itu berapa lama sih, kalau supaya anjing pinter itu? Tergantung anjingnya. Lalu anjingnya? Paling pinter apa sih? Kita gak bisa ngomong gini, anjing paling pinter apa? Sama seperti ngomong, orang itu paling pinter orang mana. Kita gak bisa bilang, oh orang Yahudi paling pinter. Orang Indonesia juga paling pinter. Jadi masing-masing ya? Ya individu aja. Jadi untung-untungan juga, kalau kadang-kadang ciwawa ada yang pinter, kadang-kadang anjingnya ada yang cepat. Jadi ada yang lama, ada yang gak ngerti-ngerti kayak si putra. Ada? Nah itu putra. Sama yang itu juga sama itu. Itu yang, apa itu bukan, ngomong anjing gak enak gue. Oke, lanjut lagi. Dari Firman Sia. Goba semua nanya nih, buat Om Bobisan, anjing kan salah satu hewan yang lemah, akan penglihatan terus. Bagaimana dia bisa berjalan dan melihat di saat gelap? Dan apakah betul kumis anjing itu berfungsi sebagai navigasi di saat gelap? Bener gak sih itu? Jadi anjing itu bisa melihat dalam gelap? Oh bisa? Bisa. Ya karena dia jadi hitam putih. Anjing itu bukan dibilang, gak bisa ngelihat begitu gelap buta gitu. Kayak burung mungkin ya. Kayak kita lah. Kalau kita kemrem. Dia masih bisa lihat. Nah apalagi dia punya hidung yang super tajam. Itu sekitar berapa ratus kali dari penciuman manusia. Iya kan? Lalu begitu matanya dia gak bisa ngelihat karena gelap, kuping dia juga lebih tajam. Nah kumisnya ini, beberapa orang bilang kumis ini sebagai radar juga. Tapi begitu di, kita kan grooming dipotong juga ya. Gak ada masalah juga. Jadi mungkin kalau di hutan mungkin kepake, tapi kalau di rumah udah gak kepake. Jadi buat lihat dalam gelap gak ada masalah. Lalu kumisnya itu navigasi juga gak. Oh gitu ya. Itu paham ya untuk firman ya nanti bisa dipelajarin. Oke next. Nah dari Lisa Nas. Selain anjing, hewan apa saja yang Om Bobisan. Om ya ini panggilannya Om loh nih. Om-Om. Enggak dia gak bilang Om. Enggak dia gak bilang. Om. Jadi karena gue suka anjing. Kenapa gue suka anjing? Ya kenapa tuh? Karena anjing itu bisa berinteraksi dengan kita. Ya gue bisa berinteraksi sama dia, bisa gomelin, bisa dia kadang bisa nyamperin gitu. Kita yang suka kan. Ngalem-ngalem gitu ya. Ya nah. Lalu gue suka lagi ikan lohan. Lohan itu kalau kita mainin bisa kita mainin gitu. Oh iya jadi kayak nurut juga lah ya. Ya bisa kita pegang-pegang. Yang sekarang gue lagi suka tuh burung. Burung yang gue liat tuh burung yang. Burung yang lu panggil-panggil bisa lu terbang. Ya itu salah satunya San Conor. Nah karena burung itu, gue demen biara binatang yang gak gue kerangkeng. Jadi gue suka burung tapi gak suka burung kicau. Karena burung kicau itu mesti di kerangkeng. Ya ya. Tapi kalau burung paru bengkok itu kita bisa lepas kayak anjing. Oh di rumah lu lepas juga dong? Jadi gue suka sesuatu hewan yang kayak anjing gitu. Nah gue juga temen yang kayak anjing gue suka. Jadi lu kalau gue bilang youtuber paling anjing juga? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Gak marah kalau gue bilang anjing. Banyak yang tanya loh. Kalau dapet temen kayak anjing gimana? Bagus. Lu cari temen yang kayak anjing. Jangan cari temen yang gak kayak anjing. Udah ada contohnya. Iya. Itu juga asisten gue juga memang gak apa-apa. Kadang kita pikir anjing itu makhluk hina. Enggak loh. Dia paling setia loh. Ya. Paling setia, paling ngerti kita. Diomelin mau. Iya kan. Diomelin-omelin juga diem. Iya kan. Tapi kadang dia mau bikin kita seneng. Iya. Memang kalau anjing itu seneng. Kalau gue biar kemarin musang. Dari kecil, mahal. Terus susah nurut. Iya karena dia terlalu masih liar. Dari kecil. Gue waktu beli itu masih gue susuin. Udah gede susah gue juga. Kan bukan hewan domestikasi. Iya mungkin itu ya. Bukan hewan yang memahamin kita ya. Kalau anjing itu memahamin banget ya. Iya masih lebih liar lah. Walaupun kita biarlah dari kecil. Iya dari kecil gue. Jadi kalau anjing, biarlah anjing. Iya. Cari temen yang kayak anjing. Iya cari anjing. Iya bener. Itu harus bener itu. Makanya orang kadang-kadang diomong anjing marah. Iya salah. Emang harus cari anjing. Karena anjing itu salah satu yang menurut. Dan pemahamin kita dengan baik. Bener-bener. Jadi youtuber paling anjing. Iya. Sanusantara. Sanusantara. Oke ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Dari Desi Surianti. Saya seorang muslim. Jadi saya tidak banyak tahu menanggung mengenai anjing. Tapi yang ingin saya tanyakan. Bagaimana sih suka dukanya memelihara sekoran anjing. Dan mana sikap gobebi apabila peliharaan koko itu menggigit. Atau menggaguh tentang gak koko. Nah suka dukanya perahannya. Sukanya itu pas kasih makan. Ya. Dukanya itu pas bunga taiknya. Nah iya memang sih. Ya. Apalagi kalau taiknya sembarangan ya. Ya. Jadi ya pertama yang mesti diajarin oleh trainingnya. Biar dia pupnya, pi-nya di tempat yang ditentukan ya. Lalu kalau gigit. Gak pernah sih ya punya anjing ngegigit ya. Gue juga gak pernah sih. Gak pernah ya. Kalau kegigit secara gak sengaja mungkin ada gitu. Tapi kalau gue sendiri gak pernah. Nah. Gue pernah punya anjing karena mengganggu tetangga. Mau gak mau itu anjing gue kasih ke orang. Oh. Ya kita gini loh. Kita gak mesti. Oh gue punya hak nih ya. Ini buat para calon pemilik anjing dan juga para pemilik anjing ya. Kita mesti tahu lingkungan kita juga. Ya. Ada yang gak suka berisik. Atau misalnya yang tadi bilang. Oh. Saya muslim saya gak suka anjing. Haram. Gitu ya. Ya kita juga mesti menghargai. Iya. Jadi kita pihara anjing jangan sampai anjing kita mengganggu tetangga berisiknya. Atau udah tahu ini daerah muslim misalnya. Kita bawa jalanan anjing berak. Kita cuekin. Kan goblok gitu. Ya itu tidak menghargai orang lain. Ya itu jangankan muslim. Saya aja juga gak suka. Iya. Benar-benar. Anjing lu berak di depan rumah gue lu pungut. Iya. Setidaknya lu menunjukkan lu pungut. Iya. Walaupun kadang kan mencer-mencer gitu kan susah kan. Iya. Nah kayak gitu. Jadi jangan sampai mengganggu tetangga. Gitu loh. Itu memang harus seperti itu. Tapi kalau udah anjing. Kalau anjing gue kan gue ajarin tuh. Udah bisa nge-nge di taman udah enak gitu. Jadi dalam bersih udah. Otomatis ya? Ada gak enaknya juga. Kenapa? Kalau hujan kotor. Oh iya. Sekarang kita pakai under pad. Iya gue ngajarin lagi gimana under pad tuh. Kan gue sudah kebiasaan nge-nge di taman. Mulai lagi bisa gak itu? Beli rumput-rumputan sintetik. Oh jadi rumput sintetik? Taruh di dalam rumah. Oh iya. Bisa juga ya. Jadi dilatih itu terus ya? Dilatih itu. Lati-rumput sintetiknya diganti sama under pad itu. Gue tanya dulu sekarang. Kalau sekarang udah peol di taman. Gue mau mulai lagi. Supaya peol di under pad. Itu gimana caranya mulainya? Jadi dikandangin. Kandang pagar ya. Taruh under pad. Nah kalau misalnya. Biasa taruhnya rada banyak. Kalau misalnya kandangnya gak terlalu banyak. Ya dipenuhin dulu. Nanti lama-lama dia akan terbiasa. Kencing berak disitu. Oh jadi udah disitu baru itu aja nanti. Ya nanti kayak dulu. Kalau misalnya si Molly baru datang di rumah ya. Itu rumah gue ada tiga bagian. Dapur, ruang tengah, ruang depannya. Itu semua ditaruhin. Oh jadi mau gak mau di lama-lama? Lama-lama kita kurang-kurangin. Lalu hanya di satu titik aja. Oh oke paham. Nanti saya mau mulai lagi. Karena kalau di taman itu kadang-kadang hujan memang. Ya. Dia hujanan juga. Jadi kotor ya. Iya kotor ya. Oke terima kasih. Jadi ada yang tanya itu. Kalau gue muslim. Miara anjing itu. Najis gak? Dari pengalaman lo? Ada temen-temen yang sharing gak? Dari putra juga. Ada aliran ya. Yang memang gak boleh sama sekali ya. Tapi ada yang boleh. Tapi dengan aturan. Misalnya lu habis pegang anjing lu mesti cuci tangan. Oh. Atau mesti cuci. Lalu anjing itu gak boleh taruh ke dalam rumah. Anjing itu ya kan muslim itu kan punya tempat sholat. Iya. Dan sampai anjing itu masuk ke tempat sholat. Lu mau sholat mesti baju bersih. Oke. Nah itu mesti di. Ya mesti. Ngikutin ini aja lah ya. Diikutin lah. Aturan-aturan yang ada. Tapi kalau lu punya pemahaman. Oh kita muslim gak boleh biara anjing ya. Jangan biara. Jangan biara. Meskipun suka ya. Kan suka belum tentu harus memiliki. Iya bener. Setuju itu. Jadi suka belum. Tidak harus memiliki. Tidak harus memiliki. Oke. Terima kasih pertanyaan. Gue mau tanya dari semua lu vlog itu ada gak yang paling berkesan? Sebetulnya gini sih. Tadi konten kreator gue yang paling bangke ini. Udah kasih tau. Itu jawaban. Itu apa itu? Jadi lagi nge-vlog BNN ya. Sama Kas 9 Neporing. Di Depok. Hanya lu doang mungkin dilihatan youtuber yang bisa nge-vlog di sana? Buat youtube anjing ya. Channel anjing. Baru gue doang ya ke BNN. Wih luar biasa. Ya cuman kalau TV mungkin udah ya. Lalu yang polisi ya. Gue kaget lu. Kenapa? Itu di marah yang general. Lu? Iya. Kenapa? Katanya gue ini subscriber lu. Ya kan masa lu gak mau nge-vlogin gue? Wih malah lu di marah gue kaget. Ternyata dia yang minta. Iya dia minum. Gue bilang kan susah. Kita kalau ke instasi pemerintah tuh mesti resmi. Ya resmi ada izin-izinnya. Ya jadi mesti tunggu itu dulu. Dia oke dulu. Nah pas udah jadi pun. Mesti di. Cek dulu. Dia nonton dulu. Oke terus. Yang BNN agak lama. Sebulan. Sebulan. Dia cek dulu ya. Ya dia cek dulu. Itu dari pengalaman lu gimana tuh? Itu pride lah. Jadi oh gue bisa datang ke instasi negara yang paling. Ternyata negara ini ya. Negara kita negara muslim terbesar. Di dunia lah. Nah itu ke anjing itu ternyata bagus banget. Anjingnya yang mereka punya bagus-bagus? Ya fasilitasnya bagus banget. Mereka serius banget. Kayak kemarin polisi ya. Polri itu baru import dari Belanda 50 ekor. 50 ya bud? 50? Ya. Itu anjing pelacak. Anjing buat huru-hara. Semua komplit. Komplit. Lalu juga dia lagi bangun gedung baru ya. Wih bagus banget. Ada simulasi. Ada apa? Alat raganya. Judulnya apa di vlog lu itu? Nanti biar gue menang-menang-menang kalian nonton. Itu yang Polri itu. Nanti gue. Penjahat auto ketakutan. Nanti gue pasang di deskripsi gue aja. Itu pasti seru. Gue juga mau liat tuh. Ternyata Indonesia gak kalah sama luar negeri itu ya. Nah ini lagi yang lucu ya. Pas lagi nge-vlog BNN ya. Gue lagi ngomong sama staff BNN. Lalu ada anjing ya. Kita lagi nge-vlog ini. Toto gue aja gak tau. Ada kucing. Kucing jalan. Eh begitu ngeliat anjing. Dia mundur loh. Ada itu. Oh berarti. Mungkin dia tau ini. Ini keset anjing gitu loh. Nah terus gue udah tanya tuh. Kalo anjing-anjing mereka itu. Itu terpilih gak sih Bob? Iya dong terpilih dong. Itu terpilih. Gak sebenernya sembarangan anjing gitu. Gak bisa. Jadi siapa tuh? Tapi rata-rata. Biasanya mereka Jerman Shepherd. Belgen Malinois. Itu ada. Hanya itu aja rata-rata ya? Iya buat pelacakan ya. Kalo yang untuk narkoba-narkoba cium itu? Iya. Labrador. Belgen Malinois. Itu yang paling. Memang itu memang anjing-anjing terpilih yang untuk ngelacak untuk itu ya. Memang penciumannya paling bagus berarti itu. Wah. Luar biasa. Jangan lupa nanti nonton di description. Oke dua pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua anjing. Anjing mana yang lu suka? Kalo gue pribadi suka anjing Doberman. Paling ganteng. Oh yang gagah tuh ya. Yang gak ada bulunya kan. Itu galak banget tuh. Ya tampangnya galak. Tapi badannya gede. Badannya gede tinggi ya. Ya. Kayak gue tinggi besar gini gitu. Iya. Youtuber paling anjing. Gak. Jadi memang itu yang paling lu suka. Iya. Tapi lu piara gak? Enggak. Karena dia perlu tempat yang gede. Rumah gue kecil. Itu anjing sensitif banget. Itu tapi memang gue liat kemarin. Di belakang itu tetangga gue. Pertamaian Miala tuh gagah banget. Gede. Terus keker gitu ya. Iya. Tapi gue paling suka buldok sih. Kalo gue lucu. Makanya gini loh ya. Makanya gini. Gimana itu? Iya. Anjing itu mencerminkan pemiliknya. Jadi kalo buldok pesek. Gue pesek gitu ya. Gue kan ngomong gitu ya. Misalnya gendut, buncit gitu kan. Iya. Iya. Mirip. Iya. Bener ya. Anjing itu mencerminkan. Karena gue suka yang mertekal. Besar ya maco gitu. Gakak gitu kan. Iya. Bener sih. Itu cocok. Karena gue suka banget. Buldok tuh gak tau ya. Menurut gue tuh keren. Iya. Kecil. Tapi gayanya metekal gitu. Buldok itu pernah loh ya. Lagi kawin mati loh. Pernah? Iya. Gak bisa. Gak bisa nafas. Oh. Gendutin. Iya. Terus ada lagi. Gue liat kemarin yang lu sama yang punya. Saung Gerville tuh kan jenisnya. Itu Amerikan Bully. Itu memang baru tuh. Ras baru gak? Ras baru. Terus baru. Tapi itu keren juga loh. Dikasih kalung emas. Emasnya asli gak sih Bob? Gak. Gak ya. Tapi keren banget kalo dipakai emas kayak gagah banget ya. Itu kayaknya anjing gangster. Iya anjing gangster ya. Mafia gitu ya. Oke yang terakhir. Boleh gak kasih pesen-pesen untuk pencinta anjing di Indonesia? Kalo mau piara anjing jangan tanya orang. Ya. Gue cocoknya piara anjing apa. Itu mesti kita pelajarin sekarang udah jaman internet. Tinggal googling jenis-jenis anjing. Nah kenapa mesti anjing keras? Karena anjing keras itu kita udah tau sifatnya 90% 80% kita udah tau seperti ini. Ya beda sama anjing campuran kita gak tau sifatnya seperti apa. Jadi harus ras murni ya maksudnya yang ini-ini ya. Sebaiknya ras murni. Nah kalo misalnya mau beli atau mau adopsi itu pilihan. Iya. Gitu loh. Tapi memang lebih baik piara dari kecil supaya ikut kita. Oke terakhir. Lu juara anjing juga gak? Udah gak. Jadi kalo andai kan yang nontonnya mau beli anjing gimana? Bisa tanya ke siapa? Cek di channel Youtube Dunia Anjing kita. Bisa ya itu ya? Tinggal liat aja. Tinggal milih aja ya. Iya. Pelajarin juga kan sekarang kan banyak. Tinggal googling di medsus juga banyak. Tapi takutnya kan milihnya salah. Nanti ini kok jelek. Bukan salah. Takutnya ketipu. Jadi gini loh. Banyak yang ketipu ya. Misalnya anjing pom itu harga 5 jutaan. Ini jual cuma 900 ribu. Ya kalau gue sih. Ya udah transfer ilang. Gue yang satu lagi sempet ketipu juga. Bukan ketipu sih. Jadi dia ngomong. Kalau lu kan tanya. Lu karena temen kan. Nih adik gue punya ciwawa kecil. Memang kecil dong. Yang kedua katanya baby ciwawa. Gue beli sekarang agak gedean dikit. Itu banyak kasus begitu. Nah itu gue. Karena gue gak ketemu orangnya. Dia ngomong baby ciwawa. Tapi sekarang lebih gede sama ciwawa kecil. Dia agak gedean dikit. Nah itu. Gue bukan yang bilang dia bohong. Enggak. Cuman perkirannya meleset. Oh itu ya. Jadi mungkin ada anjing yang kecil. Toto pas umur sekian. Sekian bulan dia gedean cepat. Makanya tuh kalau punya temen Bobby. Berarti beruntung lah. Bisa tanya-tanya gue kemarin. Jadi gak ketipu. Iya kan? Oke terima kasih Bob. Ini sangat menginspirasi. Semoga bermanfaat buat teman-teman kita. Pencinta anjing. Dan satwa dari youtuber paling anjing. Terima kasih Bob. Terima kasih.